Intro Max, ini Wow Max lagi mainan apa? Lagi mainan Alhamdulillah Max anteng lagi Nah ini mainan ini memang selalu dibawa? Iya, beda-beda sih tergantung Dia kadang-kadang suka ya kayak Itu mobil-mobilan atau apa Itu fungsinya apa sih sebenarnya Mbak? Ketika memang di gunung tetapi tetap bawa mainan gitu loh Iya, mencegah dia bosen aja Mengalih yang perhatian dia aja ya Terus kayak kemarin di binaya itu Kita mesti extend karena badai Gak bisa langsung turun, yaudah Jadinya kan bosen tuh dalam tenda terus Nah itu, dia bisa tenang Dalam tenda yang sekecil itu Dengan mainan-mainan, jadi memang di pas itu Biasanya perlengkapan yang dibawa apa aja selain mainan? Jadi macem-macem ya Ada, ya terutama baju ganti Karena kan kalau anak kecil main Kalau heboh ketemu air apalagi Basah, jorok gitu kan Banyaknya di baju dia aja sama baju ganti Cuma makin dia ini Makin dia besar dulu Berapa lapis bajunya Mesti sekarang enggak Dia enggak begitu Kedinginan Jadi selain pakainya tuh obat-obatan juga pasti Obat-obatan Itu yang di tes ada? Di sini kebetulan enggak ada Kita cuma bawa snek tadi Buat dia perjalanan Jadi kalau misalnya gunungnya itu Perlu pakai tali-tali Kita sampai bawa webbing, karabiner Kayak gitu-gitu kan Sebegitu rinci kah? Ketika kita ingin naik gunung Membawa anak gitu mbak? Tergantung, kita survei dulu Kalau memang kita memang tujuannya Ketempat yang rada ekstrim Terus ada lama ya Lebih gede lagi Ketika memang harus di Riset dulu Tempat mana yang akan kita tuju Kalau misalnya saya memilih satu gunung Gunung Bromo Apa yang memang harus dipersiapkan Untuk Max dan juga Mbak Yomi? Kalau Bromo kan dulu Waktu pertama kali kita kesana Itu dia masih bayi ya Jadi berlapis-lapis bajunya Terus banyak pasir Kalau kena bisa kena mata gitu Jadi masker kacamata di bawah Iya Jadi sih itu aja Kalau Bromo kan Ya tracknya pendek Jadi untuk cari Untuk cari safety gampang gitu Jadi enggak terlalu ribet Kalau gunung yang lebih panjang lagi Lebih tinggi lagi Terus kurang air terutama Ya saya perhitungan banget nih Untuk urusan jumlah air gitu Jumlah air minum Iya dihitung-hitung sama logistiknya Buat dia Takut dia enggak suka ini Misalnya Kalau dia bosen makan ini Kira-kira makannya apa Makannya apa Jadi itu sih yang susah sekarang Kalau untuk perjalanan Enggak masalah Dia udah enjoy terus Nana kenapa Nana dari tadi? Enggak apa-apa lagi mainan kuku aja Nah kalau tadi Max yang memang Soal menjadi perhatian dari Manyomi Kalau kuku gimana Apa yang memang harus dipercayapin Ketika kita meraki gunung Saya mau bawa anak Juga mau bawa peliharaan Bawa pet ini lumayan susah Tapi kalau dia Kayak Kalau kadang kan ada berapa Yang insecure gitu Maksudnya Enggak suka tempat baru Kalau dia seneng Asal dibawa jalan Dia seneng Jadi Kalau buat bawa pet Terutama untuk kebersihan ya Kalau misalnya orang kan Ada yang enggak suka gitu Deket-deket Jadi Dan untuk dia buang kotoran Apa segala macem Ya kita siapin tisu basah Yang banyak Terus wadah minum Atau apa Dan untuk jaga kebersihannya Terus yang Kalau dia seneng Ya kalau dia capek Kita stop P3K nya juga penting gitu Kalau P3K nya juga harus penting ya Kalau dia jalan sendiri Kalau anjing ras besar Kan kadang dipaksa jalan Untuk di luar aja Karena saya dokter hewan ya Jadi saya preventifnya Banyak gitu Pernah sakit enggak Pernah saya dibawa Enggak 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 Untungnya enggak Tapi takutnya Kalau anjing besar jalan Itu bisa heat stroke Kalau misalnya kecapean Jadi itu kita jaga Heat stroke kepanasan Oke Kepanasan kecapean Kurang minum Itu juga bahaya Nah Banyomi Pada saat Gimana nih Banyomi Enggak aku pengen aja Sebenarnya Banyomi ngajak Anak pergi jauh Seperti ini ke gunung Pasti ada niat dan juga tujuan Yang baik buat Max Begitu ya Kira-kira pelajaran apa sih Yang Banyomi pengen Max ini Nanti ketika dia jalan jauh Atau dia melihat alam Dia akan jadi kenapa Punya niat tertentu enggak Manyomi Jadi dulu waktu pertama Karena biasanya kita Liburan ke gunung ini Untuk dalam rangka refreshing ya Karena misalnya saya stress juga Jadi ini enak Saya menanamin ke dia gitu Kita gak bisa dapet kondisi Jadi habis kita jalan Itu selalu ada note note Yang saya sempilin di itu Ada note note Ya Oh oke Itu justru menanamkan sama dia Kita hidup ini gak selalu gampang gitu Dan ada kondisi dimana kita kurang Ada kurang makanan yang kita sukain Jalan mesti jauh Repot Susah-susah Tapi kita mencapai kepuasan Ketika kita dapet view Apa tempat yang enak gitu Akhirnya kita nyampe kesana Tadi kita pikir kita gak kuat Kita nyampe Bersusah payah Terus juga saya juga pengen nyatet Kasih catatan-catatan ke dia Ini loh perjuangan ibunya Untuk membawa dia Sejauh ini Ya pengen dia Nginget lah gitu Jadi tadinya Ya dia Pengen daya juangnya cukup tinggi lah Untuk biar jadi Kalau anak muda kan Biasanya kadang-kadang Dikit-dikit nyerah Dikit-dikit nyerah gitu Agar Max punya daya juang yang tinggi Iya Terus juga Kebersamaan ya Karena kita selalu pergi Dengan tim Gak mungkin sendiri Jadi kita harus saling bantu Membantu nih Kadang yang ini Kadang kita ketemu pendaki Yang ternyata kurang makanannya Kurang minum atau apa Jadi kita saling ngebantu Nah disitu Aku rasa gunung itu Beri pendidikan yang bagus Untuk dia Selama dia ya Mampu nangkepnya gitu Bukan cuma selfie-selfie aja Dari omongan ini Yang saya bisa Ambil pemirsa Dan melihat ekspresi dari Mbak Nyomi pada saat Membilang kenangan-kenangan untuk mix Mata berkaca-kaca Iya karena Beban saya kan lumayan berat Untuk nge-keep dia sendiri Ngebesarin dia Karena dia juga Agak delay gitu Tapi dia ketika di gunung itu Menunjukin kalau dia tuh Ngerti dengan kondisi sayang susah gitu Jadi bilang Ada perkembangan Ada perkembangan dari delaynya Max ini sendiri yang Memang terlihat sekali Pada saat ada di gunung Mbak Nyomi Jadi Biasanya kalau disini kan Kayak gak mau diem gitu Dibilangin apa Kayak gak Kayak gak denger gitu kan Tapi ternyata sebenarnya dia tahu gitu Bahkan dia kalau misalnya Saya ganti warna rambut aja Dia tahu dia perhatian Tapi dia nunjukin dengan cara dia sendiri yang sweet gitu Nah ketika di lapangan Di lapangan ya dia Nunjukin kalau dia bisa Bisa teratur yang penting Kita jalan-jalan Ayo kita jalan-jalan Kita seneng-seneng Dan dia akan Nyium aku banyak-banyak Peluk-peluk Jadi dia lebih Itu yang sebenarnya diinginkan Kasih sayang Respon dari Max Karena selama ini kan Saya kerja gitu Bisa full sampai malam Kadang dia dititip di neneknya Bisa sampai sehari dua hari Dan kadang dia Kayak terakhir-terakhir Kayak kesel gitu Sampai gak mau ngeliat gitu Sampai merem gitu Kalau ketemu kiss mau Tapi merem gitu Kayaknya Oh karena seber Karena kurang Kurang waktu untuk dia Setiap kita jalan Ya dia nunjukin Ya kalau dia emang Akhirnya ngerti gitu Ibunya ya berjuang Berjuang cukup besar Buat dia gitu Pokoknya semuanya Buat dia Tapi dia juga harus Berjuang sendiri nantinya Ketika gak ada Sayang gitu Dengan naik gunung Inilah yang diajarkan Diajarkan sederhana kecil ya Daya juang yang tinggi Mudah-mudahan nanti Max Juga bisa membahagian mama ya Max ya Naik gunung Sering kasih pelukan Sama mamanya Nanti kalau sudah gede Berarti Max yang ajak Maminya naik gunung ya Amin mudah-mudahan ya Max ya Baik Mbak boleh terakhir Bagaimana caranya Untuk pemes di rumah Mungkin yang bisa tanya-tanya Sama Mbak Nyomi Untuk naik gunung bawah anaknya Banyak sekali cerita Yang bisa di sharing Nantinya buat saya anak Kemana Mbak? Itu sih Sebenernya dalam On Progress Saya lagi bikin buku Semoga aja cepat jadinya Karena emang Di IG bisa IG Nyomis Cuman ya gitu Karena Kesibukan pekerjaan Kadang-kadang gak langsung Cepat dibales Tapi semoga aja Kalau ada yang mau tanya Nanti saya usahakan Semoga bisa bales Sekali lagi Instagramnya dimana Mbak? Nyomies 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 Itu ya Bisa tanya-tanya langsung Bagaimana sebenarnya tips Dan ketika ingin mengajak Sang anak dan juga emang pria orang Mungkin naik gunung Betul Terima kasih banyak Mbak Nyomi Sukses dan sehat selalu Pastinya untuk Max juga Dikat lagi ya Sebentar lagi mau ke gunung mana lagi rencana? Kita rencana kelau Kelau Oh kelau mudah-mudahan Mbaknya Sehat-sehat biar kelaunya lancar ya Sehat-sehat betul sekali Kita masih akan balik lagi Tapi udah dulu Terima kasih banyak Terima kasih banyak Mbak Nyomi Max thank you ya Kita masih akan balik lagi Informasi masih banyak Untuk Anda di rumah Kita bersama kami Di Intervencil Terima kasih banyak Mbak Nyomi Terima kasih.